Dua orang yang sedang berboncengan dengan mengendarai motor jenis Yamaha Vision plat DE2708 terlibat kecelakaan dengan kendaraan berat jenis road cutter ER550F di ruas jalan sisi Ngamaraja Pertigaan Transit Pasok, kejamatan Baguala, Kota Ambon pada Rabu 19 Juni 2019. Peristiwa maut itu terjadi sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Timur. Akibat dari peristiwa tersebut, kedua korban yang diketahui bernama Farhan Tuharea dan Gauss Tuharea meninggal dunia di tempat. Sementara motor yang dikendarainya terjepit di bawah kendaraan berat tersebut. Kapolsek Baguala AKP Tomisiyahaya mengatakan, supir kendaraan alat berat jenis road cutter yang dioperasikan oleh Rifli Latumahina kini diamankan sementara oleh pihak Polsek Baguala, Kota Ambon, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, kedua korban tersebut langsung meninggal di tempat. Dan korban saat itu dibawa ke rumah sakit otokwik untuk di visum dan setelah itu dibawa oleh keluarga ke rumah dukanya di besa tengah-tengah. Lalu Pak, sopir mobil alat berat itu gimana Pak? Dan sopir mobilnya namanya Rifli Latumahina sekarang sudah sementara diamankan di Polsek Baguala. Kejadiannya sudah terjadi, terus proses pengangkutannya pun agak kesulitan karena badan kan sudah jadi dua, terus peruknya ini sudah keluar. Itu dua korban Pak? Satu, yang satu enggak apa-apa. Artinya parah lah, meninggal tapi parah. Moga di bawah mobil. Yang korban yang ini? Enggak, enggak di bawah mobil. Hanya satu aja yang di bawah mobil. Satu saja yang di bawah mobil ya? Terus warga? Sempat digilas. Oh, sempat digilas ya? Digilas. Peristiwa kecelakaan ini sempat memacetkan arus lalu lintas di Porosi Singa Maraja. Pasalnya warga yang berdatangan untuk melihat langsung kejadian yang menewaskan dua orang tersebut. Dari Ambon, Lutfi Helut, jurnalis Ambon Express melaporkan.